Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menajubkan. Ada sebuah planet, tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya, semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagai mana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan, planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar. Sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi. Dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola boling ke arah semangka. Pung! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dasyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, buru-buru tidak lagi bermigrasi ke selatan. Dan, Aurora Borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Yah, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi, tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja. Semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secerca harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi. Dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn. Bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu dua tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia. Dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa. Memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan empat hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit. Tapi di langit sana, dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis-tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam samudera pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars, yang sebagiannya selebar satu negara, entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu, suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars, terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memutahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja, semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Hmm, mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, ayo mainkan!